Ratusan pendukung Prabowo Gibran berkonvai di tengah kota Mamuju usai pasangan calon yang mereka dukung-unggul di beberapa lembaga Quick Count. Pantauan Awad Jurnalis Tribun desulbar.com di situs kawalpemilu.org pada pukul 19 Witan. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul 53,38 persen. Sementara paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaymin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar, Mahfud masing-masing memperoleh 29,96 persen dan 0,66 persen. Melihat hasil perolehan sementara yang mengunggulkan Prabowo Gibran, relawan dan pendukung capres nomor urut 2 ini berkonvai di tengah kota Mamuju. Mereka berkonvai menggunakan mobil dan motor. Para pendukung tersebut menggunakan baju berwarna biru muda yang terdapat foto Prabowo Gibran. Mereka juga terlihat membawa bendera berwarna biru muda, warna khas pasangan calon nomor urut 2. Diberitakan sebelumnya, perhitungan suara sementara di situs kawalpemilu, Capres 0-2 unggul di beberapa wilayah di Sulbar seperti Mamuju, Polman dan Mamasa. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar unggul di Kabupaten Majene dengan perolehan suara sementara 61,37 persen. Sementara paslon nomor urut 0-2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Majene mendapat suara sementara 35,48 persen. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahkutembe hanya 3,15 persen. Di Kabupaten Mamasa, nomor urut 0-1 baru mendapat 5,40 persen suara, nomor urut 0-2 sebanyak 76,35 persen, sementara nomor urut 0-3 sebanyak 18,25 persen. Adapun di Kabupaten Mamuju pasangan nomor urut 0-1 baru mendapat 40 persen suara, sementara nomor urut 0-2 sebanyak 54 persen suara, dan nomor urut 0-3 mendapat 5,99 persen suara. Di Kabupaten Polewali Mandar, paslon nomor urut 0-1 mendapat 43,33 persen suara, lalu paslon nomor urut 0-2 sebanyak 51,52 persen, dan paslon nomor urut 0-3 mendapat 5,15 persen. Dua kabupaten lainnya, Mamuju Tengah dan Pasangkayu sejauh ini belum ada rekapan hasil suaranya terrekap di website ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.